Intro Bismillahirrahmanirrahim Fakta sejarah membacakan Kak Bekti Mengisahkan Alam ada dan tiada Sekerumit cerita tentang yang ada dan tiada Dan saat menyimak kisah ini Mohon gunakan alar yang panjang untuk mencernanya Antara nyata dan tidak Aku yakin pasti diantara kalian pernah merasakan Alam ada dan tiada Sebuah kisah dari Kak Bekti Oma Suwung At Bekti 08197726 Teman-teman juga bisa follow akun twitternya dan akun youtubenya Untuk linknya ada di deskripsi ya Dan ini dia selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa wassalamirrahim Allahumma sunyi anasih Bismillahirrahmanirrahim Untuk menulis cerita ini Beberapa tahun Penulis melakukan riset berdasarkan kesaksian Dari beberapa narasumber Salah satunya bapak penulis sendiri Sewaktu memasuki sebuah terowongan di kaki gunung merapi Sekitaran tahun 70-an Kajiman Pasti pada gak asing dengan nama ini Makhluk yang ditolak oleh alam barzah Karena meninggal kendat Bunuh diri Atau karena pesukihan Mereka yang meninggal dengan cara itu akan Tinggal di sebuah alam Yaitu Alam Kajiman Penghuni Kajiman adalah Ruh manusia yang berubah menjadi Jin Tau kan Jin Makhluk yang punya power kuat Untuk mengelabui manusia Agar terjebak masuk ke dunia mereka Kalau ada makhluk mitologi bertanduk Gigi bertaring Mata besar Cuping telinga lebar Ya Emang wujud mereka bisa dikatakan seperti itu Entah Kenapa bentuknya beda dengan semasa hidup di dunia Bisa jadi sifat buruknya Mendominasi sifat Baiknya Nah Aku mau ceritain kisah bapakku Sewaktu memasuki terowongan Di kaki gunung merapi Sekitaran tahun 70-an Tepatnya bulan apa Aku kurang tahu Bapakku asli orang magelang Zaman mudanya dulu Senengnya datang ke tempat-tempat Winget Atau ziarah ke makam-makam keramat Kalau orang zaman dulu ya istilahnya Ngelmu Sewaktu memasuki terowongan itu Bapakku gak sendiri Ada seorang saudara yang nemenin bapakku Ia sebut saja Lek Yadi Di kaki merapi dulunya pernah ada goa Peninggalan penjajahan Jepang Jika ditelusuri lebih dalam goa itu Mirip terowongan Yang menembus hingga ke laut selatan Waktu itu bapakku dan Lek Yadi Memasuki terowongan sekitar jam 6 sore Menjelang maghrib Hanya berpekal oncor Mengenakan topi Jaket tebal Dan sepatu boots Mereka memasuki terowongan itu Banyak kelelawar gelantungan di atas goa Kadang terlihat ular merayap di dinding terowongan Teman-teman tahu gak Apa yang dirasakan Oleh mereka selama perjalanan Menembus terowongan gelap dan lembab Di kaki merapi itu Apa yang dirasakan Lalu apa yang terjadi Mampu keluar menembus terowongan Kah Ya bapakku bernama Ngadino Pak Lekku bernama Yadi Aku balut menjadi sebuah cerita Berdasar kesaksian mereka yang Sudah almarhum Sebelum lanjut Doa dulu ya Buat almarhum keduanya Lanjut Meski gak persis aslinya Aku coba gabungkan beberapa potong informasi Menjadi satu cerita Perjalanan sunyi Ngadino muda Membawanya berjalan Pada sebuah sirkel hidup Yang tidak lasim Masa kecil yang penuh dengan kesulitan Membuatnya mempercayakan diri pada Rosobatin Mengikuti kata hati kemana harus melangkah Ngadino muda Tak pernah membayangkan Ingin menjadi apa Cita-citanya waktu itu Hanya ingin punya sepatu layak pakai Karena ia kerap telanjang kaki Saat pergi ke sekolah Ngadino muda tak pernah menuntut Banyak pada orang tuanya Yang hanya bekerja sebagai petani Andai bersikeras menuntut Pasti tidak akan dikabulkan Yang diinginkan pun tidak terbeli Pun dengan keempat kakaknya Yang juga bernasib sama Seiring berjalannya waktu Ngadino telah tunggu remaja Selepas tamat dari sekolah rakyat Atau SR Ngadino memutuskan melamar Menjadi polisi di Semarang Tak disangka Keputusannya itu adalah Keputusan tepat Ngadino diterima Di kesatuan Brimob Semarang Dan bertugas di pekalongan Duh Kalongan tak reakui Keinginannya memiliki sepatu terpenuhi Keamanan sangat dibutuhkan Saat di kondisi itu Ngadino sudah mulai mengenal apa itu Ilmu kejawen Kegemaran mempelajari ilmu kejawen itu Yang akhirnya membawanya pada suatu Perjalanan sunyi Mencari ketenangan batin Diselah kesibukannya Ngadino Dengan tekun melakukan puasa muteh Dengan tujuan mencari ketenangan hidup Ngadino muda hanya bisa pasrah Saat mendapati ujian Ujian hidup susah yang bertubi-tubi Harus ia hadapi Ngadino menikah di usia relatif muda Yakni 20 tahun Dari pernikahannya itu Dikaruniai 5 orang anak Pernikahan pertama yang tidak dikatakan bahagia Ia kerap terlibat pertengkaran dengan istrinya Istrinya yang keras kepala Membuat Ngadino jarang pulang ke rumah Baginya rumah bukan tempat yang nyaman Ngadino memilih tidur di pos jaga Atau di taman kota Kadang ia curhat dengan teman kerjanya Tentang masalah rumah tangganya Ton Istrimu banyak menuntut gak Ton Males aku mau pulang Tiap pulang dimarahin terus Ucap Ngadino Sembari menyalakan sebatang rokok Menuntut bagaimana no Marah harus ada sebabnya Jawab Tono seraya berjalan mendekatinya Tau sendirilah Ton Perempuan itu bagaimana kalau soal uang Istriku juga sering marah Hanya karena masalah sepele Ton Masalah sepele seperti apa no Bisa dicontohin Istriku itu posesif orangnya Ton Selalu perasaan keburuk sama aku Dan yang paling fatal Sedikit-sedikit laporlah sama komandanku Lagi mana gak pusing Besoknya ditegurlah aku Iyo mau gimana lagi no Dia istrimu Pilihanmu Coba kau intropeksi diri Ada yang salah enggak Ngadino sedikit tersentak dengan kata-kata Ton Tentang introspeksi diri Dari situlah ia mulai menyadari Nafsu dunia Telah membutakan hati Ngadino Tampak termenuh Memikirkan cara melepaskan kepenatan Dari hirup pikuk dunia Handai saja ia tidak terlalu cepat Memutuskan menikah Mungkin tidak akan seperti ini Kendali hidup seolah ada di tangan istrinya Ngadino seperti terpenjara Dalam lingkaran setan Ingin tetap tinggal Atau memilih keluar dari lingkaran itu Hingga suatu ketika Ngadino memutuskan cuti dari tugasnya Ia mengajukan cuti selama dua minggu Untuk pulang ke Magelang Dengan alasan menjenguk orang tuanya Setelah mendapatkan cuti Ngadino pamit pada istri dan anaknya Untuk pulang ke kampungnya Sengaja ia tak membawa serta istri dan anak-anaknya Karena ingin menenangkan pikiran Kota Semarang yang panas Ditambah padat penduduk Membuatnya merasa penat Sesambainya di sana Loh Sendiri leh Istri sama anak-anakmu Dak ikut Tanya ibunya yang sudah terlihat rentak Iya mbok Aku sendiri Laki pengen sendiri saja Jawab Ngadino singkat seraya berjalan Menuju halaman belakang Dari halaman belakang Ngadino bisa melihat gunung merapi Yang berdiri dengan angkuhnya Matanya lekat menatap gunung yang berkabut itu Wah dem Gumamnya Lihat apa leh Kok bengong disitu Tanya ibunya Lihat gunung rasanya adem mbok Oh iya mbok Bapak masih di ladang ya Ujar Ngadino mengalihkan pembicaraan Bapakmu lagi ke pasar Nyari sisa sayuran buat pakan bebek Lah kok nyari di pasar mbok Lah bapakmu kan biasa gitu leh Biasanya ngambil sayuran tempat leh yadi Oh yaudah nanti aku nyusul Sekalian mau main tempat leh yadi mbok Aku mau tidur dulu Capek Ujar Ngadino sembari merebakan badan Di kursi kayu ruang tamu Siang sekitar pukul 2 Ngadino bergegas ke pasar Tidak seberapa jauh dari rumahnya Setibanya disana ia langsung menuju warung leh yadi Yang tampak sepi Lek Ngadino memanggil dari balik jendela warung Iya sebentar Dari dalam warung tampak seorang pria bayah Berjalan keluar Oh alah ngadino toh Kapan leh bali leh Lah kok tiba-tiba pulang Leh yadi tampak terkejut dengan kedatangan ngadino Baru hari ini leh Tadi jam 10 sudah di rumah Niatnya mau nusul bapak Sekalian mau mampir kesini Bapakmu baru saja pulang Katanya mau ngasih makan ternaknya Jawab leh yadi Sini masuk dulu leh Ngobrol-ngobrol dulu Kan sudah lama tidak ketemu Pintah leh yadi Ngadino masuk ke dalam rumah leh yadi Rumahnya sebelahan dengan warungnya Istri leh yadi sudah lama meninggal Leh yadi tinggal di rumah itu bersama anaknya yang kedua Ngadino melihat sekeliling ruangan rumah itu Ia heran melihat rajah dengan aksara jawa Tersemat di setiap sudut ruangan Itu rajah kolocokrole Pak leh sengaja memasang rajah itu Agar terhindar dari kejahatan dan keapesan Bisa untuk tolak balak juga Rajah sejatinya hidup Agar manusia lebih Ingat sama yang kuasa Dan waspada Terhadap bala pencana Ngadino tercekat mendengar penjelasan leh yadi Leh yadi Sudah mengetahui ilmu kejawen Simbahnya dulu adalah orang yang dituakan di desanya Jadi gak heran leh yadi masih menggunakan pakem-pakem jawa kuno Dalam hidupnya Ngadino Terlibat obrolan serius dengan leh yadi Tentang ilmu tinggalan leluhur itu Ngadino begitu antusias mendengarkannya Aku gak seberapa tahu detail obrolan itu Karena bapakku tidak memberikan informasi terlalu banyak Jadi aku gak ngejelasin lebih jauh ya Teman-teman juga bisa tahu sendiri ya Searching di google Apa itu kejawen Jam 4 sore Ngadino pamit pulang Setelah sebelumnya mereka janjian Untuk masuk ke goa di kaki merapi Rapu kasan atau pungkasan Hari yang ditentukan untuk melakukan perjalanan menuju goa di kaki merapi Menjelang maghrib mereka mulai melakukan perjalanan sunyi itu Menjelang senja Bau malam mulai menyeruak Suara malam pun tak kalah mencekam Membuat bulu kuduk merinding Ngadino dan Lek Yadi terus melangkah Menyusuri jalan setapa kecil Di seberang area persawahan Lek Yadi sengaja membawa Ngadino ke goa itu Karena Ngadino ingin mengetahui Alam kaciman Alam antara ada dan tiada Yang tidak semua orang bisa melihatnya Lek Yadi jadi semakin yakin Karena Ngadino terlihat seperti orang bingung menghadapi masalah hidupnya Jam 6 menjelang maghrib Sampailah mereka di mulut goa Sudah siap Lek Tanya Lek Yadi sembari menyalakan oncor Kok serem ya Lek Ujar Ngadino Padangannya menyapu ke segala arah Yang hanya ada gelap dan dingin Namanya juga goa Lek Dekat gunung lagi Nanti jangan kaget ya Kalau melihat yang aneh-aneh Terang Lek Yadi seraya melangkah Memasuki goa itu Ngadino berjalan mengekor di belakang Lek Yadi Tengguknya serasa dingin Berkali-kali ia merapatkan jaketnya Awal memasuki goa Yang dirasakan dingin Lembab Sesekali terdengar gemericik Bermedicik air mengalir Entah bersumber dari Dimana Tapi suara itu Seperti mengalir di dalam goa Di dalam goa Banyak bongkahan Bebatuan sisa letusan Yang lumayan besar Sebagian jalan terowongan itu Juga banyak tertutup Batu kerikil Jika tidak hati-hati Bisa tersandung Lalu terjatuh Tak terasa mereka Sudah masuk ke dalam goa Kurang lebih 1 km Hawa di dalam goa Mulai terasa pengap Bermedicik air Sudah tidak terdengar lagi Tiba-tiba Tolong Tolong Sakit Suara rintian kesakitan Banyak orang terdengar di sana Suara itu seperti mengawang Dan menggema di dalam goa Riuhnya suara yang tak terhitung jumlahnya Begitu memekahkan telinga Langkah kaki yang berjalan perlahan Jadi terasa berat Rasanya pengap dan sesak di dada Ingin menangis Namun tanpa sebab Lek Yadi tiba-tiba menghentikan langkahnya Dia mematung Di sudut dinding goa yang curam Dengan lubang sempit seukuran tubuh bayi Lek Yadi menutup mata Dan tiba-tiba jatuh terpental Matanya terbelalak Terkejut menyaksikan peristiwa silam yang pernah terjadi Lek ada apa? Lek Yadi melihat apa? Tanya Nga Dino cemas Lek Yadi hanya menghela nafas berat Berusaha bangkit dari duduknya Raut wajahnya pucat Setelah mengalami benturan energi di sudut goa Istirahat dulu Lek Duduk sini aja Pindah Lek Yadi dengan suara liri Tadi kenapa Lek? Kok tiba-tiba jatuh? Seperti ada yang mendorong Tanya Nga Dino lagi Nanti kamu takut Nga Lek Kalau saya ceritain Perjalanan menyusuri terowongan ini masih jauh Takut apa Lek? Nggak serem kan ceritanya? Hitung-hitung sambil ucinya Lek Nggak serem kok Hanya saja akan membuatmu jadi sedih Bercampur penyesalan Yang penting kamu bisa kendalikan diri Jika ada energi lain yang akan mendekat ya Lek Tolak saja Karena jika dirimu nggak bisa nolak Belum sempat Lek Yadi meneruskan kalimatnya Nga Dino memotongnya Kalau nggak bisa nolak kenapa Lek? Tanya Nga Dino penasaran Kalau kamu nggak bisa nolak Sarah bisa masuk kepadamu Sarah? Sarah ini adalah sosok wanita Belanda Yang berinteraksi dengan Lek Yadi Tati Wanita cantik berusia sekitar 25 tahunan Tinggi 160an Sangat disayangkan Sarah mati dengan cara tragis Sarah hanya ingin memberitahu Kisahnya dulu Mengapa ia terperangkap di goa itu Alam kekal yang membuatnya Tak bisa lepas dari jerat penyesalan Selama masa hidupnya dulu Tahun 1943 Dua tahun menjelang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Peristiwa itu menimpa Sarah Sarah remaja cantik yang ceria Banyak orang suka Berlama-lama memandang kecantikannya Saat sekolah Sarah menjalin kasih dengan seorang pribumi Hubungan itu tanpa sepengetahuan orang tuanya Hingga akhirnya Sarah hamil Aria Aku hamil Ucap Sarah dengan derai air mata Ia terseduh di hadapan Aria Dengan maksud untuk mengadu Apa? Kau hamil? Dengan siapa? Tegas Aria Seolah tidak percaya Sarah hamil Ini anakmu Aria Hanya kamu lelaki yang berhubungan denganku Terang Sarah berusaha Meyakinkan Aria Aria tetap tidak percaya Dengan kabar kehamilan Sarah Ia bersikeras Pria lain yang telah mengamili Aria sosok pria keras kepala Yang menggantungkan cinta Sarah Yang begitu tulus Sarah tak pernah mengira Bujuk rayu Aria Untuk melakukan hubungan intim Akhirnya hanya akan menjerumus Kanya dalam keterporukan Aku tak sudi bertanggung jawab Sarah Sebaiknya kau kegurkan saja Kandunganmu itu Tidak Tidak akan pernah kulakukan itu Baiklah Jika kau tak mengakui bayi ini Aku akan pergi Tapi perlu kau tahu Aria Selepasmu pergi dariku Kau tidak akan pernah bisa menemuiku lagi Apalagi melihat bayi ini Sumpah itu terlontar dari mulutnya Menandakan betapa sakit hatinya Amarahnya semakin memuncak Tatkala melihat Aria berlalu begitu saja Pergi meninggalkannya sendiri Di bawah pohon rindang itu Pohon rindang di ujung desa Tempat biasa mereka bertemu Sarah menangis terseduh Sarah menangis terseduh Ia bingung tak tahu harus bagaimana Ia takut orang tuanya mengetahui tentang kehamilannya Dalam kekalutannya Sarah memutuskan bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon rindang itu Kain jariknya yang terjuntai panjang melinggar di lehernya Sarah ditemukan sudah tak bernyawa Saat para pekerja ladang melewati tempat itu Setelah kematiannya Arwahnya masih penasaran mencari dimana Aria Hingga ia terjebak di goa itu Itu kisah tentang Sarah Pasti kamu bingung siapa itu Sarah Tanya Le'adi Sembari menepuk pundak Nga Dino yang sedari tadi diam Dengan pandangan kosong Eh iya Le'adi ngomong apa barusan Jawab Nga Dino dengan suara terbatal Terkejut Le'adi menepuknya Itu Sarah Yang barusan kamu lihat oleh Timbal Le'adi seraya berjalan Mendekati Nga Dino Dengan telapak tangan menyentuh kening Nga Dino Atau menetralisir Iya le Saya lihat wanita cantik Ada di sudut goa Suma ia sedih nangis terus le Saya mau dekati tiba-tiba hilang Sarah itu sebetulnya baik Le Hanya saja kematiannya yang tragis itu Semesta tidak bisa menerimanya Hingga ia terjebak di sini Ia hanya bisa menunggu hingga pengadilan akhir tiba Tapi entah sampai kapan Terang Le'adi dengan tatapan Penuh arti Hal itu jadi pelajaran bagi kita yang masih hidup Untuk tidak gegabah dengan menghabisi diri sendiri Dan bagi wanita lebih berhati-hati saja Dengan tidak asal percaya pada laki-laki Meski sudah kena lama Imbunya lagi Nga Dino terdiam Mendengarkan kalimat demi kalimat yang Le'adi ucapkan Ia juga tidak habis pikir Kenapa Sarah berpikiran sependek itu Tiba-tiba suhu di dalam goa berubah dingin seperti es Batu-batu kerikil yang bertebaran Rasanya dingin seperti bongkahan es batu Nga Dino kian dibuat bingung Karena penampakan di dalam goa itu Lebih mirip seperti bangunan kuno Dengan pilar-pilar raksasa yang mencengkram kuat Menopang bilik-bilik ruangan yang terbuat dari tumpukan batu bata besar Mirip dengan bataku Hanya saja lebih besar Mereka terus berjalan dengan tenang Menyusuri terawangan itu Bangunan kuno yang tampak kosong itu Tiba-tiba terisi penuh dengan ribuan manusia Yang tumpang tindih di dalamnya Setiap bilik ada sekitar 50 orang yang menghuni Suara minta tolong makin jelas terdengar Ribuan tangan yang berusaha menggapai keduanya Hanya seperti menabrak angin saat bersentuhan Bulu kuduk semakin merinding Saat mengetahui Bahwa mereka adalah yang tak kasat mata Lek siapa mereka Mengapa ada di tempat ini Dan jumlahnya banyak sekali Tanya Ngadino sembari berjalan mendekati Lek Yadi Lek Yadi tak serta-merta menjawabnya Hanya jadi telunjuk yang merapat ke bibir Isyaratkan Ngadino untuk tidak banyak tanya Suara siksaan terdengar Terdengar silih berganti Rasa-rasanya hati ini ikut rasa perih Merasakan siksaan yang bertubi-tubi itu Tubuh mereka dipecuti sesuatu yang tidak terlihat Lengkingan suara yang menyayat Begitu pilu terdengar Tapi mengapa suara perempuan lebih menominasi? Apa karena perempuan itu suka bergosip? Apa karena perempuan itu suka bersina? Entahlah Setelah dirasa aman Lek Yadi perlahan menghentikan langkahnya Saya tahu, Lek Tadi kamu mau tanya kenapa mereka ada di sana, Toh? Ujar Lek Yadi sembari duduk di sebongkah batu besar Mereka sedang dihukum, Lek Tempat itu menjadi lapuhan terakhir Setelah masa hidup di dunia Siksaan itu tidak akan pernah selesai Dan akan terus berulang kali dilakukan Entah dulunya mereka melakukan apa Terang, Lek Yadi Sembari mengelus dadanya yang terasa sesak Saat mencoba interaksi dengan mereka yang tak kasat mata Tapi mengapa lebih banyak perempuannya, Lek? Pertanyaan itu terlontar begitu saja dari mulut Ngadino Setelah sebelumnya ia hanya membatin saja Perempuan itu lebih banyak bicara, Lek Kadang pandai bersilat lidah juga Membuka aib diri sendiri dan keluarga pada orang lain Suka membicarakan keburukan orang Kebanyakan yang seperti itu ya Perempuan, meski tidak semua, Lek Terang, Lek Yadi Pak Lek tahu Kedatanganmu ke sini karena sedang cekcok dengan istrimu, Lek Meski dirimu tidak bercerita Tapi Pak Lek sudah tahu dari awal kamu datang Imbunya lagi Kok bisa tahu, Lek? Jawab Ngadino dengan sorot mata keheranan Ya, namanya istri Kekurangan dan kelebihannya Harus bisa saling nerima Apalagi sudah punya anak Otomatis harus siap dengan segala konsekuensi yang bakal dihadapi, Lek Ucap Lek Yadi Ngadino tampak murung Ia hanya tertunduk lesu sembari mendengar wajangan dari Lek Yadi Rasanya ingin teriak kencang di dalam goa itu Namun urung dilakukan Wes Wes, jangan sedih Ayo, lanjut jalan lagi Ujar Lek Yadi seraya bangkit dari duduknya Ngadino tampak serius mendengarkan Lek Yadi bicara Meski rasa gedir datang menderah Obrolan singkat tentang rumah tangganya sedikit mengurangi gundah gulana di hatinya Iya, Lek Mau gak mau dia sudah menjadi istri saya Apapun kekurangannya, saya harus bisa menerimanya Syukurlah, kamu masih mengingat itu Karena saat amarah kita lepas Akal sehat bisa hilang, Lek Disadari atau enggak Rasa marah itu seolah memberi perintah untuk melakukan hal di luar batas Terang Lek Yadi Iya Lek, doakan saya Lek Semoga bisa melewati masalah ini Ucap Ngadino Pasti Pak Lek doakan Lek Agar keluargamu tetap dalam keadaan baik-baik saja Dan terhindar dari bisikan-bisikan jahat yang menyesatkan Ujar Lek Yadi sembari berjalan perlahan menyusuri terowongan itu lagi Tak terasa mereka sudah berjalan jauh menembus gelapnya terowongan itu Kurang lebih lima kilometer jarak yang sudah mereka tempuh Pintu keluar bukannya semakin terlihat dekat Namun jadi semakin menjauh Keganjilan itu membuat kebingungan Lek Yadi dan Ngadino Rasanya sama seperti saat kita melangkai akar mimang Oyot mimang Setelahnya akan dibuat bingung dengan keadaan sekitar Aku jadi punya cerita juga nih Setelah bapakku pensiun dari primob Pernah bekerja di perusahaan yang memproduksi gula pasir di Lampung Kala itu bapakku sedang patroli Keliling menyusuri perkebunan tebu Entah menginjak akar mimang di mana Bapakku berjalan hanya berputar-putar di tempat yang sama Hampir setengah hari Bapakku gak bisa menemukan jalan keluar Sedangkan motornya ia tinggalkan di pinggir jalan begitu saja Waktu itu kata bapakku pikiran rasanya buntu Seperti orang linglung Untungnya saat itu ada yang melihat bapakku Menurut orang yang melihat Bapakku seperti orang kebingungan Hanya berputar-putar di satu area kebun tebu Lalu ia menepuk keras pundak bapakku Dan selang beberapa detik baru Tersadar Kembali saat di gua Lek Yadi berulang kali meraba dinding gua Rasanya panas Dan ada getaran aneh seperti menghantarkan gelombang energi yang besar Lek Yadi menghala nafas berat Rasanya begitu lelah Bagaimana ini Lek Sediri tadi kita sulit menemukan jalan tembus keluar dari tempat ini Ujar Rasanya kering Rasanya haus sekali Tetap melangkah dengan tenang Lek Yadi Pusatkan pikiranmu pada keluargamu Jangan pedulikan suara-suara lain yang berpisik di telingamu Ucap Lek Yadi dengan raut muka serius Lek Yadi sudah cukup pengalaman menangani hal semacam itu Tapi Ngadino masih terlalu muda Masih bau kencur bagi bangsa mereka Baunya masih segar untuk dihirup Menarik paksa harapan dan keinginan semua manusia Hingga mereka terbujuk dan meninggalkan kehidupan realnya Ngadino Kemarilah Terdengar suara liris seorang wanita Suara parau setengah berbisik Ngadino selinggukan mencari dari mana asal suara itu Sudah Lek Tidak usah dikupris Tetap fokus dan ingat keluargamu Ujar Lek Yadi Mengingatkan lagi Ngadino hanya menganggu kecil Dan tetap berjalan perlahan di samping Lek Yadi Di sepanjang jalan Suara itu terus membujuknya untuk berhenti melangkah Kami tahu Kau sedang kalut Ngadino Berhentilah sampai disini saja Ikutlah bersama kami Kau akan lebih nyaman disini Kembali suara itu berbisik Kali ini bisikan itu terdengar begitu jelas Di tengah kebingungannya itu Ngadino seperti melihat bangunan istana megah Lindingnya bercat putih bersih Tampak dua orang pengawal berpakaian kerajaan Berdiri gagah di antara pintu gerbang istana Dari balik pintu gerbang Tampak seorang wanita cantik berpakaian kebaya hijau Melempar senyum pada Ngadino Tak hanya itu Ia melambaikan tangan mengajak Ngadino untuk memasuki ke istananya Kemarilah Suara lembutnya begitu menghipnotis Ngadino yang kala itu seperti orang linglung Tanpa sadar Ia berjalan memasuki istana megah itu Di dalam istana Ia disambut empat dayang cantik berkemben kain batik coklat Tapi anehnya Wajah mereka sama satu dengan yang lainnya Di sana dijamu berbagai makanan lezat Bahkan makanan mewah yang belum pernah ia makan juga tersedia Dan ada banyak minuman yang disuguhkan Di antaranya Anggur hitam Yang memang dikenal mahal Begitu menggiurkan Air yur seraya akan tumpah Ngadino dipersilahkan duduk di sebuah kursi berlapis emas Bak seorang raja Ia disambut begitu ramahnya Sedangkan wanita berkepaya hijau itu Duduk di samping Ngadino dengan wajah sumperingah Sementara itu Lek kok diam saja Ujar Lek Yadi seraya berjalan mendekati Ngadino Yang sedari tadi tertunduk Bersandar di dinding goa Lek Yadi mengira Ngadino kelelahan lalu tertidur Lek Yadi menggoyang-goyangkan tubuh Ngadino Ia tetap diam Bahkan hampir saja terjatuh Karena kondisi mata terpejam Seperti orang tertidur pulas Ada yang tak beres ini Adino, Ngadino Kasian kamu leh Masalah rumah tangga yang sedang kamu hadapi begitu membuatmu tertekan Kembali Lek Yadi mengelah nafas berat Rasanya sulit berada di situasi ini sendirian Kendati demikian Lek Yadi tetap berusaha menarik Lek Sukma Ngadino untuk kembali ke alam nyata Ya Ngadino terperangkap ke alam mereka Alam kaciman Alam yang menipu mata manusia Mereka sangat licik Pujuk rayu yang membangkitkan nafsu manusia Akan selalu mereka gunakan sebagai senjata Bagi kita yang sedang kalut Sangat mudah terbuai dengan pujuk rayu bangsa mereka Wanita cantik Makanan lezat Uang, perhiasan Sangat membutakan mata manusia Lek Yadi duduk bersemedi di samping rubuh Ngadino yang berbaring Tak berdaya Ia tampak merapalkan doa Dengan mata terpejam Di kegelapan alam kaciman itu Lek Yadi merubah wujudnya menjadi burung jalak hitam Ia terbang memasuki istana itu Remang Tidak ada udara sama sekali di sana Yang terdengar hanya suara desau Angin mirip Suara wanita yang mendesah Rasanya di sana basah Basah di antara kenikmatan dan siksaan Burung jalak itu terus terbang mengitari sekeliling istana putih itu Dari atap bangunan Astagfirullah, Ngadino Lek Yadi melihat Ngadino sedang bercengkrama dengan seekor ular hijau Ular itu besar sekali Melili tubuh Ngadino namun Ngadino tampak menikmatinya Burung jalak itu terbang mendekati dan menjatuhkan sebuah batu kerikil di atas kepala Ngadino Tiba-tiba Ngadino tersadar Ia menjerit isteri saat mendapati ular hijau besar itu tengah melilitnya Seketika itu juga Ia pingsan Sementara itu ular hijau yang melilitnya tampak geram dengan kedatangan burung jalak hitam itu Ular itu merubah wujudnya Menjadi setengah manusia Wujud ular berkepala manusia terlihat begitu menyeramkan Mau apa kau kemari Lepaskan bocah itu Sekar Ular berkepala manusia itu bernama Sekar Siluman ular yang mendiami tempat itu Tidak akan Ia akan tinggal disini bersamaku Eh sekali lagi Lepaskan bocah itu Sekar Ia bukan bangsa jin sepertimu Apa yang akan kau belikan sebagai gantinya Jika aku membalikannya ke alammu Dia ada Aku tidak akan menjadikan apapun bagi bangsa kalian Sebaiknya lepaskan dia Sebelum pacar tiba Bila tidak Aku akan membakar rumahmu Gertaknya Ular berkepala manusia itu dengan gesit menyerang burung jalak hitam itu Namun dengan gesit burung itu terbang menghindar Sembari menghindar dari serangan ular itu Kembali burung jalak hitam itu menjatuhkan batu kerikil di atas kepala Ngadino Seketika itu ia tersadar dari pingsannya Ia merasakan ngilu di sekujur badannya Segera kau berlari ke arah selatan kuah ini Ngadino Ngadino yang keheranan melihat burung itu bicara padanya Bergegas lari dengan tatapan penuh tanya Sementara ular berkepala manusia itu terus menyerang burung jalak hitam itu Namun apa daya Ia tak cukup mampu melawan Di tengah ketidakberdayaannya itu Tiba-tiba ular itu menghilang di kegelapan Bangunan istana megah itu lenyap begitu saja Yang tersisa hanyalah tumpukan pebatuan besar di sekitaran terowongan Lek! Lek Yadi! Bangun Lek! Ngadino menggoyang-goyang tubuh Lek Yadi yang sedang duduk bersilah dengan mata terpejam Selang beberapa menit Lek Yadi tampak membuka mata Tetapannya menyapu ke segala arah Mencari dimana keberadaan ular itu Syukurlah kita sudah kembali Ujar Lek Yadi sembari menghala nafas lega Singkat cerita keduanya meneruskan perjalanan menembus terowongan itu Meski suara-suara aneh masih terdengar Namun mereka tetap berjalan dan tidak menghiraukannya Saat menjelang subuh Akhirnya mereka berhasil keluar dari terowongan itu Perjalanan sunyi yang menguras energi besar Hembasan ombak dan hembusan angin pantai selatan Yang begitu kencang Seolah menyambut keduanya Demikianlah sebuah kisah dari Kak Bukti Teman-teman juga bisa mampir ke akun Youtube-nya beliau ya Dan fakta sejarah mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya Untuk Kak Bukti dan untuk teman-teman yang menyimak kisah ini Di sini Demikianlah sebuah kisah Alam ada dan tiada Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!